Bupati Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Patrul Bahri mengeluarkan surat edaran himbawan jikir dan sholawat wirid untuk semua masyarakat muslim di Lombok Tengah. Surat edaran tersebut dikeluarkan Bupati sebagai upaya menolak penyebaran virus corona dengan cara meminta pertolongan Allah SWT agar bala atau wabah corona segera berlalu. Merita Kabupaten Lombok Tengah mencoba pendekatan agama dalam menangkal penyebaran virus corona COVID-19. Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patrul Bahri pun mengeluarkan surat edaran himbawan jikir dan sholawat wirid untuk semua masyarakat muslim Lombok Tengah. Menurut Bupati Lombok Tengah Lalu Patrul Bahri bala atau wabah tersebut telah dijelaskan dalam agama Islam yakni dalam Al-Quran. Sehingga perlu upaya bersama yakni meminta pertolongan kepada Allah SWT dengan menghimbau masyarakat untuk membaca jikir dan sholawat wirid. Sementara upaya lain kata Mamehul Sapan Akra Bupati Lombok Tengah sudah dilakukan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 baik sosialisasi hingga ke desa-desa maupun percepatan vaksinasi. Namun diakuinya kasus COVID-19 masih banyak bahkan terus bertambah. Oleh karena itu masyarakat muslim Lombok Tengah dihimbau mengaktifkan kegiatan zikir dan sholawat wirid di masjid dan musyollah dengan niat mengusir atau terhindar dari virus atau bala. Adapun pelaksanaan zikir dan sholawat wirid dihimbau dilakukan sebelum atau sesudah surat berjamah di masjid atau musyollah. Surat itu dalam kajian-kajian yang diadakan oleh para tuan guru dan ulama termasuk juga sekolah atau madrasa juga hendaknya mengkiatkan pembacaan zikir dan sholawat wirid. Namun demikian dalam kegiatan tersebut masyarakat diharapkan tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.